Hai nakama Boruto 2 Blue Forte Kissback Nah teman-teman ini adalah sesuatu yang istimewa nih dalam sejarah Sarada adalah sosok wanita potensial lainnya Uchiha Naori dalam klannya sendiri Untuk pertama kali apakah ada Kunaichi pertama yang bisa menggunakan Chidori? Belum ada kan? Itulah kenapa Sarada ini spesial Michael sharingan matahari yang nanti kami pikir akan berperan besar nih Untuk perkembangan teknik-tekniknya di fase dewasa ini tak terkecuali adalah Chidori Sejarah Chidori sendiri memang mengesankan sebelum diterima oleh Sarada Bahkan jika kita cermati lebih jauh lagi dari flashback-flashback masa lalu Konsep Chidori sebenarnya sudah ada di era Rikudosenin dan bertahan ke era Otsutsuki sekarang ini Nah setibanya Sarada mengaktifkan Chidori pertama kali nih Semua kehebohan itu makin menjadi-jadi Karena dia menjadi wanita pengguna teknik khas dari pengguna Raiton spesial Semakin kesini kalau kita cermati Sarada ini kian istimewakan ya Dia yang berkemungkinan sudah membaca catatan kuno Uchiha sendiri dan sejarah Dark Mangekyou Saringan ya Kami rasa inilah Kunaichi yang untuk pertama kali dalam sejarah Uchiha akan menjadi idola Uchiha wanita di zamannya Nah jika kalian penasaran kalian sudah berada di video yang tepat teman-teman Karena dari sini kita akan kisahkan mengenai hal tersebut dengan berbagai sumber validasi cerita-cerita sebelumnya Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini kedepannya Nah jika sudah terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan Gini dari perkataan Jiraya dahulu kita punya validasi saat dimana Kakashi sedikit kesal kepada sangsan ini itu Jiraya sama kenapa kau mengajari teknik itu kepadanya Di usianya saat ini itu jelas masih berbahaya bagi dirinya dan juga orang lain Kemudian Jiraya membalasnya Kenapa pula kau mengajari teknik Chidori kepada bocah Uchiha itu Teknik Chidori tak kalah berbahayanya Kakashi Ya inilah kisah Chidori yang secara turun temurun akan lebih fenomenal lagi di tangan Sarada Kala itu Sasuke mengatakan kalau jika satu tomoe pun tidaklah cukup untuk belajar teknik Chidori Bahkan Sarada lebih terkejut lagi jika tomoe sendiri tak akan bisa berevolusi menjadi dua atau tiga hanya dengan latihan saja Tomoe yang akan aktif jika seorang Uchiha dalam situasi yang membuat emosinya itu meningkat tajam Dan berada pada situasi yang sangatlah ekstrim Di saat itulah tomoe itu bisa bangkit Dan kalau mengacu dalam chapter nolongan buruh dahulu Yang mana Sarada bisa menggunakan Chidori ini dan ia sudah mengaktifkan tomonya sendiri Artinya itulah mohon Sarada berada pada kemarahan dan situasi ekstrim Karena rekannya juga kewalahan nih menghadapi anggota karat tersebut Sekarang pertanyaannya gini Emang sebenarnya seberapa bahaya sih Chidori ini Berapa korban yang telah dicatuhkan dengan teknik petir seribu burung itu Nah ini jawabannya jelas banyak sekali Dari Kakashi yang membuat Rinohara koit kala itu nih Atau bahkan Sasuke yang hampir membunuh Gara Atau bahkan Sarada yang melenyapkan buruh dengan serangan kilatnya itu Chidori kecepatannya yang membuat banyak orang begitu takjub nih Kekuatan Chidori akan tambah berguna jika Yusena itu menggunakan saringan Nah saking cepatnya teknik ini Koran para pengguna itu dikenal sebagai pemburu berdarah dingin loh Ada yang menarik di chapternya Sasuke bilang seperti ini Chidori adalah teknik yang super cepat dan juga salah berbahaya Kakashi mewariskannya kepada aku Kemudian Sarada bilang seperti ini Oh ini tekniknya Rokudai Meho Kage ya Ya tetapi nih sebenarnya konsep awal Chidori ini sudah ada sejak era Ninsu loh Dan era Rikurusenin Ini dia kalian ingat teman-teman Sebenarnya di era Ninsu ada seorang pemuda yang sangat berbakat Dia adalah Indra Otsutsuki Orang ini sangatlah powerful sekali di usianya Ia adalah orang yang mengubah Ninsu dan mendapatkan aliran baru Dengan elemen yang bersebut pada tiap chakra seorang yang mereka miliki yaitu Ninjutsu Ada setemuan yang pasti kita tak lupa Saat ia menyelamatkan sang adik Indra menggunakan teknik yang mirip sekali dengan Chidori kan Tentu itu adalah teknik petir Tetapi cara Indra menggunakannya mirip banget dengan konsep Chidori kan Dan ditawa lagi Indra sendiri adalah nenek moyang Uchiha pula Makin relevan lagi ketika Asura juga serasa menggunakan Rasengan kan Itu mungkin sumbernya mungkin Indra dan juga Asura itu salah satu referensi dari sana Nah untuk Kakashi alasannya dia mendapatkan semua itu Karena dirinya menggunakan teknik yang dikenal sebagai Chidori ini Ditawa lagi dia pengguna mata legendari Saringgan nih Dan konsep awal Chidori Kakashi ini adalah sebuah ketidaksengajaan Tau kan maksudnya seperti apa Nah awalnya Kakashi ini ingin memalipulasi bentuk dari Rasengan nih Dan karena ia juga bisa menggunakannya Tetapi ketika ia mengkombinasikannya dengan bentuk cakra petir miliknya itu Sesuatu meledak dan bermuncullah teknik baru yang suaranya salah berisi kala itu Keliatannya bisa menggulai pengguna itu sendiri karena sangking cepatnya Itulah kenapa Kakashi menjadikan itu sebagai salah satu teknik pemukasnya yang dikenal sebagai Seribu Burung Atau yang dikenal dengan julukan sebagai Chidori Nah guys yang sekalian itu menyaksikan langsung betapa Ryu gemuruhnya ketika Kakashi mengeluarkan Chidori miliknya itu Lalu bagaimana Chidori sekarang ini? Ya sekarang ini Chidori sendiri memang maksudnya bertahan di era Boruto nih Bahkan Sasuke acap kali menggunakan dalam pertarungan Dia sering memanipulasikannya ke berbagai benda dan juga senjata Nah di era Temp-Hutu Blue Fortress ini segalanya akan lebih menarik lagi Sasuke adalah orang yang selain Kakashi yang masih sering aktif sekali menggunakan teknik ini Sementara itu Sarada yang awalnya berlatih di bawah air terjun kala itu Akhirnya juga mendapati Chidori-nya Sekarang ini pun adalah salah satu teknik pemukasnya dalam serangan jarak dekat Lalu bagaimana kalian berpikir tentang teknik Chidori lebih lanjut? Seribu Burung atau hanya sebuah teknik petir yang lebih kuat dari petir biasa? Hmm kami pikir di tangan Sarada akan lebih masif lagi teman-teman Di tangan Sarada karena dia punya main use spesial Lawan belum selama menggunakan segel tangan pun Sarada akan lebih dulu menusukan teknik tersebut ke sebuah target seperti Kasus Boroh Kalau kalian pikir nih apa yang buat Sarada ini spesial Dan bisa meningkatkan potensi kekuatannya di mata coba adalah salahnya karena Chidori Karena dia juga mau pelajari sejarah klannya sendiri kan? Setelah sekarang kita tahu nih Sarada selalu menjadi sorotan Karena telah membangkitan Manggiyo syaringan matahari itu Ia juga menjadi daya teri tersendiri di Boruto 2 Blue Fortress-nya Lantaran desain times-nya terkesan tak biasa dan sangatlah tomboy kan? Sarada mungkin akan seperti Tsunade sebagai wanita yang keras kepala Dan hal itu nih berkali-kali dibuktikannya kepada Shikamaru Nara Sang Hokai ke-8 saat ini Karena mereka tuh seringkali berdebat teman-teman Dan uniknya keduanya juga tipikal wanita pembelajar dengan rasa ingin tahu yang tinggian Nah dalam tahap-tahap awal nih episode Boruto kala itu Ada adegan ketika Sarada itu begitu tertarik mempelajari sejarah klan mereka Uchiha Di dalam ruangan yang tidak semuanya orang boleh memasukinya Kita melihat bagaimana Sarada membuka buku catatan tentang evolusi perubahan syaringan sendiri Nah sekarang memang makin relate lagi dengan kebangkitan Manggikyo-nya Dia ingat betul bahwa klan-nya dahulu tuh salah bermasalah Tetapi yang menyimpan kekuatan besar dimulai dari kudita klan Berlanjut mereka yang juga sering menggunakan teknik terlarang Klan-nya juga berhubungan dengan hal misterius dalam dunia Shinobi sendiri Seperti batu, prosesi Uchiha sendiri Ataupun klan itulah yang memiliki kekuatan untuk mengontrol monster berekor Nah sekarang ini nih tekannya mungkin ia ingin membersihkan semua masa lalu itu Sebagai wanita Uchiha pertama ia menjadi posisi KG Dan sebagai matahari yang menyinari kegerapan Manggikyo syaringannya Nah setelah istrinya Omnipoten itu terjadi nih Sarada yang tak terkena manipulasi realita itu Tiba-tiba motivan Manggikyo syaringan matahari tak terduga kan Tentu kondisi ini membuat Uchiha Sasuke selaku ayahnya begitu kaget kala itu Nah yang menarik Manggikyo syaringan Sarada ini serasa memiliki pola matahari Seperti versi minimali dari milik ayahnya dahulu loh ya Dan kalian ingat gak dalam episode last movie kala itu Ada sebuah kubu yang disana itu juga berlambangkan matahari Dan itu mirip sekali dengan Dojutsu Sarada Mungkin itu adalah bagian dari Otsutsuki yang lain Nah momentum kebangkitan pola Mayu syaringan Sarada itu sangatlah spesial Karena ini berhubungan pula dengan insiden teknik Otsutsuki Dan jika ini dibuangkan dengan episode awal ketika Sarada membuka buku Tentang contohan sejarah Mayu syaringan Uchiha nya Kini Sarada akhirnya menjadi kelompok para Uchiha dengan kebangkitan Manggikyo itu Dan di 2014 tadi yang kita masuk the last movie Selain kubu matahari juga ada kubu bulan sabit Yang notabene teknik Aida atau mata Aida sendiri juga berlambangkan bulan sabit Dengan tekniknya yang kemarin digunakan omnipotence Nah ini serasa nyambung gak nih sebuah fenomena-fenomena tersebut Banyak yang predisikannya jika di masa depan nanti Sarada itu akan benar-benar berpengaruh besar dalam jalanan dunia ninja Terkhusus untuk Boruto sendiri ayahnya Uchiha Sasuke Dan dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah insiden beberapa waktu ke belakang Sarada mulanya juga berkemungkinan menjadi kunoichi wanita pertama Membangkitan teknik-teknik legendari Uchiha di era sekarang ini Bahkan kalau itu dikatakan sebagai wanita di eranya Sarada akan menjadi kunoichi paling overpower di masa depannya Hal ini karena beberapa alasan yang didapatinya Dan potensi-potensi kedepannya Jelas Chidori ini salah satu yang sudah dikampilkan Nah bahkan nih dalam chapter kedua yang kemarin Boruto 2 Blue Vortex itu untuk pertama kalinya Chidori itu digunakan lagi Untuk menghancurkan Sumeyaka Jubi itu loh Tak tanggung-tanggung kecepatan itu membuat para monster itu tak berkutik Siapa yang melihat teknik itu keluar dari seorang wanita Pasti juga penasaran Apakah dia beneran masih seorang genin? Ya wajar Chidori yang digunakan teknik rank A dan juga rank S Dan itu adalah salah satu teknik dari Kakashi Karena kejadian-kejadian itu kami pikir Sarada itu akan benar-benar berpengaruh besar Dalam jalanan dunia ninja ke depan loh Perkembangan karakter Sarada itu memang serasa pesat signifikan Setelah apa yang terjadi dalam hidupnya Dia yang dikatakan salah jenius seperti ayahnya Sarada ini bahkan di usia ayahnya Sudah bisa berpikir lebih dewasa karena dia seorang wanita Dan juga adalah keturunan Haruno Sakura yang ada padanya Ingat ya siapa yang berperintah Sasuke untuk meluni Boruto Ya Sarada sendiri Nah hal yang tak berbeda dari Sarada ini adalah soal ambisinya Tau kan tujuan Sarada itu apa? Dia ingin sekali menjadi seorang KG desa daun Sarada ini begitu jatuh hati dengan karakter KG nih Atau ayah dari Boruto itu sendiri Bagi Sarada dia pahlawan sesungguhnya Baiklah Sarada itu bertekad Akan menjadi KG sehebat dan sebergunaan Nana Daime sekarang ini Nah Sarada sendiri menganggap bahwa mimpinya itu memanglah sulit Tetapi dia akan terus mencobanya Kalau ketika masa itu tiba Dia Sarada akan memainkan perannya lagi Bahkan ketika beberapa kali nih dia itu berdebat dengan si Kamaru Dia selalu mengatakan idolnya itu adalah Nana Daime sendiri Tetapi terlebih penting saat ini baginya adalah terus menambah pengalamannya kan Dan meningkatkan kemampuan dia secara signifikan lagi Dan dengan kebangkitan Maiu Saringan itu adalah satu step bagus Yang sudah dilakukan oleh Queen of Saringan di era saat ini Lalu bahkan kalian mengira di chapter berikutnya nanti itu Sarada akan banyak berperan Di fase kembalinya Boruto ini Ingat loh ya di chapter keduanya Sampul depannya itu adalah Sarada loh Gimana menurut teman-teman sendiri So cukup selesai dulu ya nak maaf Bahasan kita kali ini mengenai perjalanan wanita pertama Merik Chidori dan penghancur Jubi Sumeyaka itu Sarada dengan potensi Maiu Saringan Mataharinya di era sekarang Nah jika ada yang ditanyakan silahkan feel free ya Tulis di kolom komentar di bawah ini oke Terima kasih telah menonton video ini And we'll be come back again Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih.